Kita sekarang bicara tentang bagaimana sih kiat-kiat untuk menyusun motivation letter. Next, Mas. Oke, pertama-tama banyak dari teman-teman saya juga sebetulnya untuk menyusun motivation letter itu biasanya mereka kebingungan harus mulai dari mana. Nah, di sini saya mencoba untuk develop satu flow supaya setidaknya bisa memberikan bayangan ke teman-teman tentang mulainya dari mana sih. Jadi pertama kita sebetulnya harus tanya dulu ke diri kita. Sebetulnya untuk kuliah ini kita mau ke mana dan kita mau memilih program apa. Karena apabila dari awal kita belum menentukan nih istilahnya posisinya di sini kita belum menentukan dari segi negara kita mau ke negara mana kemudian dari segi universitinya juga kita belum tahu mau ke mana ini bisa menjadikan bapak, ibu atau teman-teman kesulitan karena dalam develop motivation letter kita kan perlu research informasi ya. Tapi kalau bapak atau ibu tidak tahu tujuannya atau goalnya mau ke mana maka akan sangat banyak direktori yang harus bapak ibu akses sehingga bisa menyebabkan informasi itu justru menumpuk di kepala. Jadi yang pertama kita lakukan kita harus tentukan dulu kita kerucutkan dulu alternatif kita dari segi negara kemudian dari segi kampus kemudian dari segi programnya. Setelah kita dapatkan pengerucutan tersebut baru kita kemudian memulai untuk melakukan research. Research ini sangat penting hampir di semua literasi terkait penulisan motivation letter itu mereka menempatkan research itu di poin pertama. Nah apa saja sih yang perlu kita cari informasinya gitu kan. Nah yang pertama itu tadi kita perlu tahu juga sebetulnya dari segi personal kita dari segi background, background kita itu mau dibawa ke future ground yang seperti apa. Bapak ibu perlu menilai kembali atau mengevaluasi kembali dari segi background pendidikan kemudian background karir bapak ibu sekalian. kira-kira untuk kedepannya kalian bagaimana melihat diri kalian dalam 3, 4, 5 tahun ke depan sebagai future groundnya. Nah berangkat dari sana kemudian kita menentukan kampus atau programnya yang kita kerucutkan tadi kita mulai membrowse atau surfing ke website-website dari universitas-universitas yang sudah kita kerucutkan tadi. Kalau bapak dan ibu pernah coba misalnya masuk ke salah satu website universitas biasanya pada saat kita masuk ke satu website universitas itu ada banyak sekali menu sub-menu yang tersedia di dalamnya sehingga bisa jadi sebetulnya pada saat kita coba mengakses satu website universitas bisa jadi satu website itu saja butuh waktu beberapa jam untuk kita bisa obtain fully untuk bisa well informed dari satu website itu karena memang di desain websitenya itu sangat padat ya informasinya sangat banyak direktorinya sangat banyak. Makanya kenapa sangat penting untuk kita mengerucutkan pilihan-pilihan universitas yang mau kita tuju. Kemudian yang ketiga juga kita juga perlu sebetulnya untuk meresearch informasi-informasi adisional misalnya terkait sosial kultur di sekitar kampusnya seperti apa karena kan biasanya tiap orang punya preferensi yang berbeda-beda ya terutama dari segi untuk social livingnya bisa jadi setiap orang punya opsi atau preferensi yang berbeda-beda. Misalnya saya pengen kampus saya itu dekat dari kota misalnya atau dekat dari bandara misalnya atau saya pengen kampus saya itu ada mesjid di sekitarnya gitu ya. Nah itu juga gak apa-apa kita kumpulkan informasi-informasi itu untuk memantapkan pilihan kita. Nah poin-poin yang kita temui ini penting untuk Bapak Ibu dokumentasikan supaya pada saat kita mulai menyusun tulisannya apabila ada info yang ingin kita recall kita sudah punya file rekapitulasi dari informasi-informasi yang sudah kita cari. Nah di slide selanjutnya Mas Rito setelah kita mencari informasi Mas Rito bisa lanjut ke slide berikutnya? Nah kita perlu tahu sebetulnya dari research ini informasi apa saja sih yang perlu kita cari gitu Bapak Ibu. Nah di sini saya munculkan beberapa link ke official website dari beberapa universitas di Belanda ada Leiden University, ada Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Groningen, Erasmus, Wage, Maastricht, sama Delft. Sebetulnya masih ada beberapa lagi universitas lain tadi juga ada disebutin Mas Aiman 20 University tapi inilah kira-kira universitas-universitas yang cukup sering kita dengar kalau kita berbicara tentang edukasi di Belanda atau pendidikan di Belanda. Kemudian selain kita mencari informasi terkait program atau info terkait universitinya saya juga pada saat itu cari informasi-informasi tentang publikasi, research, profesor, kemudian seminar dan afiliasi dari universitas saya. Ini menurut saya juga perlu karena pada saat kita menyusun motivation letter sangat penting bagi kita untuk demonstrate bahwa kita itu well informed atas program yang ingin kita ambil. Nah, makanya salah satu poin yang pada saat itu saya munculkan di motivation letter saya adalah terkait publikasi dari salah satu profesor di sana. Itu saya kaitkan dengan rencana teksi saya jadi antara rencana study dengan proyek yang memang sedang dikembangkan di sana itu bisa saya tunjukkan ada koneksinya. Kemudian world ranking, nah ini juga mungkin sebetulnya tidak begitu relevan juga untuk dimunculkan di motivation letter tapi world ranking ini bisa memberikan, apa ya, membuat teman-teman lebih mantap untuk memilih universitinya. Jadi kalau kita tahu ranking kampusnya ranking berapa itu bisa menambah kepercayaan diri bapak ibu atau teman-teman untuk memantapkan pilihannya. Tapi balik lagi ini kembali ke masing-masing personal ya karena ada juga orang yang enggak peduli kampusnya ranking berapa yang penting bisa berangkat gitu kan, itu ada. Enggak apa-apa gitu. Tapi memang ada juga beberapa teman-teman yang worldwide reputation itu cukup penting untuk dijadikan sebagai konsiderasi mereka memilih kampus. Kalau saya pribadi, saya sendiri juga pada saat itu saya menjadikan ranking kampus ini sebagai salah satu filter pertama saya karena memang untuk program international tax law Leiden University pada saat itu masih masuk peringkat top 5 dia peringkat 3 di tahun 2019. Jadi memang salah satu orientasi saya ya seberapa bonafit sih program yang saya pilih itu dikancah perkuliahan worldwide itu. Nah jadi ini beberapa contoh link dan materi yang bapak ibu perlu kumpulkan sebelum kemudian kita mulai develop motivation letternya. Nah di slide selanjutnya setelah kita berbicara tentang background kita kemudian kita sudah mengumpulkan, sudah cukup mengumpulkan informasi-informasi yang relevan di riset kita. Sebelum kita mulai kita juga perlu memahami apa ya, common knowledge terkait motivation letter. Nah ini semua saya kutip dari sumber di Eropa, di bawah saya siapkan hyperlinknya jadi kalau mau dibaca detail nanti juga bisa. Pertama adalah bahwa tidak ada formula spesifik untuk menyusun motivation letter. Jadi kalau bapak ibu mencari satu pakem yang fix untuk menulis motivation letter itu sebetulnya tidak ada. Karena memang motivation letter ini diarahkan untuk kita memperkenalkan diri kita ke pembaca itu secara utuh dan secara unik. Jadi be yourself, be yourself itulah yang kita cantumkan di dalam motivation letter kita. hindari terlalu banyak mengutip atau meng-copy motivation letter dari orang lain karena nanti juga ada isu originalitas yang itu juga menurut saya penting bagi orang-orang, bagi komite-komite kampus untuk menilai orang ini bisa develop creationnya sendiri apa enggak sih gitu kan. Ini saya kutip dari European Higher Education Fair. Kemudian yang kedua, kita juga perlu tahu perbedaan antara personal statement dengan motivation letter. Nah jadi di Eropa itu ada dua biasanya jenis surat yang kita gunakan untuk apply kampus bapak ibu. Ada namanya personal statement, ini biasanya di level bachelor atau sarjana itu biasanya mereka mintanya personal statement. tapi kalau untuk level master, kemudian mungkin juga untuk PhD karena saya belum PhD, biasanya yang diminta itu adalah motivation letter. Bedanya apa? Nah kalau personal statement, itu kita lebih mempromosikan diri kita. Jadi kita lebih berbicara tentang diri kita sendiri. Karena kan memang orientasinya kita by default di level bachelor itu belum bekerja misalnya. Jadi masih kita belum berbicara tentang karir, tapi kita lebih berbicara tentang diri kita seperti apa. Nah itu personal statement. Tapi kalau motivation letter, di situ kita sudah mulai berbicara tentang masa depan. Jadi kita sudah mulai berbicara bagaimana program yang mau kita pilih ini itu nanti bisa berpengaruh ke karir kita. Nah itu bedanya antara personal statement dan motivation letter. Ini sekutip dari The Bachelor's Portal, sumbernya juga dari Europe website. Kemudian yang ketiga, perlu kita fahami bahwa motivation letter itu bukan pengulangan dari CV. Tapi jangan sampai di dalam motivation letter itu kita menyebutkan sesuatu yang baru yang sama sekali tidak pernah kita sebutkan di CV. Jadi agak dangling ya, agak susah ini wordingnya. Jadi motivation letter itu jangan kita buat sebagai elaborasi semata dari CV kita, tapi sebisa mungkin informasi yang kita cantumkan dalam motivation letter itu, itu semuanya relevan dengan CV kita. Jadi kita tidak sekedar mengulang informasi di CV, tapi kita menjelaskan bagaimana CV kita itu, poin-poin CV kita itu bisa relevan dengan program dan karir yang akan kita pursue ke depannya. Karena banyak orang yang fail menyusun atau menyusun motivation letter yang kurang sukses karena mereka hanya sebatas mengulang apa yang ada di CV mereka. Kalau berdasarkan The Netherlands Education Group, ini saya kutip dari sana, mereka menyebutkan bahwa motivation letter itu harus bisa meng-cover penjelasan yang tidak bisa atau tidak muncul atau tidak terjelaskan secara detail di dalam CV kita. Tapi jangan sampai hal itu adalah hal yang sangat baru, jadi tidak relevan nih antara CV dengan motivation letternya. Nah, selanjutnya motivation letter itu dokumen yang penting. Jadi memang kita perlu waktu sebetulnya. Tidak harus motivation letter itu selesai kita susun dalam waktu semalam. Jadi take your time, take your time untuk mereview, untuk membaca ulang, untuk beristirahat. Jadi jangan buru-buru lah untuk develop motivation letter ini. because it's an important document for your application. Jadi penting, krusial banget motivation letter ini untuk menarik perhatian komite. Kemudian pastinya kita harus develop outline dulu karena outline ini bagaimanapun juga penulisan apapun itu, outline ini menjadi kerangka yang membantu kita untuk develop isinya. Nah, di slide selanjutnya, Mas Rito, setelah kita sudah paham konsep motivation letter seperti apa, kemudian kita juga sudah tahu mau kemana, kita sudah punya, ngumpulkan tadi materi-materinya, sekarang kita mulai menulis, Bapak Ibu. Tadi outline sudah kita develop. Nah, tadi saya bilang bahwa motivation letter itu tidak ada pakem fix-nya. Tapi di dalam motivation letter kita, penting untuk kita pahami bahwa ada beberapa poin yang harus bisa kita address, yang harus bisa kita jelaskan di dalam motivation letter tersebut. Nah, dari perspektif Belanda sendiri, ini saya kutip dari inholland.ml, How to Write a Letter of Motivation. Jadi mereka memberikan beberapa contoh pertanyaan yang harus kita jawab, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai elemen dari motivation letter kita. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi selain dari list ini, nanti teman-teman bisa coba akses di link yang saya provide di bawah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini personally sangat membantu saya, Bapak Ibu, pada saat saya menyusun motivation letter saya pada saat itu, karena di sini betul-betul saya tahu dari perspektif orang Belanda, dari perspektif komite atau HRD kampus di Belanda, poin apa saja sih yang ingin mereka ketahui dari aplikasi kita. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah saya kemudian bisa men-develop isi dari motivation letter saya. Jadi misalnya di situ pertama mereka ingin tahu goal karir kita apa sih, kemudian di sektor mana kira-kira kita ingin menerapkan ilmu kita setelah selesai kuliah. Jadi itu tadi, jadi motivation letter itu kita berbicara tentang proyeksi ke depan, kita mengaitkan antara background kita, pendidikan yang akan kita ambil dengan rencana karir kita seperti apa. Itu kita jelaskan di motivation letter. Kemudian kenapa kita memilih program tersebut? Apa saja sih yang ditawarkan oleh program ini sehingga kita tertarik untuk masuk ke sana? Nah, inilah pentingnya di sini kita melakukan riset terlebih dahulu ke website universitasnya. Karena kita pengen tahu program ini isinya apa saja sih. Jadi jangan sampai kita bikin motivation letter tapi kita tidak tahu program-programnya apa. Kemudian apa yang sangat spesial dari program ini? Nah, kalau contohnya misalnya di program saya itu bagi saya sangat spesial karena dia advanced professional yang memang betul-betul focus di tax law misalnya, international tax law. Kemudian dari segi afiliasi, program saya itu berafiliasi dengan organisasi-organisasi internasional yang di pekerjaan sehari-hari saya itu memang saya sering berhubungan dengan organisasi-organisasi tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, lagi-lagi informasi ini harus kita obtain dari research. Kemudian kenapa Anda merasa bahwa Anda kandidat yang cocok untuk program ini? Nah, ini di sini kita harus menggalini kreativitas kita untuk menjelaskan kenapa sih saya cocok di program ini. What knowledge and skills you gathered in your previous education? Nah, kita juga perlu menjelaskan educational background kita seperti apa, kemudian contoh current karir kita seperti apa, nyambung nggak dengan program yang akan kita ambil? Kemudian bagaimana Anda menjelaskan personality Anda? Nah, ini mungkin lebih ke psikologinya ya. Jadi karena beberapa kampus, beberapa program kan mereka juga ingin melihat karakteristik dari kandidat yang sedang di-assess ini seperti apa sih? Kemudian yang terakhir, kenapa Anda ingin berkuliah di Belanda misalnya? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa membantu kita untuk develop isi motivation letter kita. Tidak harus semuanya kita jawab, jadi tidak harus semua pertanyaan ini kita munculkan atau kita jelaskan jawabannya di motivation letter kita. karena kita juga perlu untuk menyusun motivation letter itu yang jelas padat singkat. Seperti dijelaskan di slide berikutnya.